Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutorial kali ini Tentang Cara menambahkan Diagnosa Di lembar resep Kebetulan lembar resepnya itu adalah RPT lembar obat tua Ini adalah salah satu request dari Salah satu request dari Anggota forum di grup Kok gak ada sih Oh ini Ternyata sudah kerekam Forum di grup Kita cari dulu Nama file reportnya Fine Namanya RPT lembar Obat tua Dot Jasper Lalu kita buka Tripodnya Jasper Studio Dengan bendongan Jasper Studio Lalu dibuka RPT lembar obat tua Dot J Rxml Lalu Nah ini ya RPT lembar obat tua Jasper Oke saya buka aja dulu File Open file Saya navigasi ke Source Nya Ke Source Simrshansa Source 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 Where are you Source Simrshansa Oke Masuk ke Powder report Powder report RPT sim RPT Blanko RPT lembar Pemberian obat RPT lembar 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 CRXML Oke Disini kita Mau menambahkan Diagnosa Baik Kita lihat dulu Di netbinnya Nah ini Tuh Tuh Ini ya RPT lembar Obat Disini Berarti Diagnosa itu Diagnosa itu Ada Di Diagnosa itu Masuk ke Diagnosa Coba Bentar Saya jalankan Dursam Diagnosa itu Ada di tabel Diagnosa Pasien Coba kita Lihat tabelnya Seperti apa Bentar 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 Supaya jalan Dulu Supaya jalan Dulu Samnya Oke Sudah jalan Saya Lihatin Saya Lihatin Seperti Apa Ini File Diagnosa Pasien Nah Diagnosa Pasien Ini Di tabel Diagnosa Pasien Ada kolom Nomor Rawat Dan kode Penyakit Jadi Nanti kita Bisa Memasukkan Diagnosa Pasien Itu Karena ini Berdasarkan Nomor Rawat Gampang Sebenarnya Berarti Nanti Ininya Kode Penyakit Kita Lihat Disini Di Desainnya Ini Desain Di Resep Obat Ini Ada Namanya Nomor Rawat Nah Ini Cocok Berarti Ini Dipom Apa Si Namanya Ini Dipom TNRW Berarti Nanti Kita Ngambil Ngambil Nomor Rawat Berdasarkan Yang Kebaca Di Ini Di Apa Si Namanya Sini Di Komponen Netbin Ini TNRW Oke Disini Kita Main Nanya Parameter Seperti Ini Kita Ambil Ini Sudah Ada Contohnya Saya Coba Ini Paramput Kita Membuat Parameter Dengan Nama Penanggung 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 Ini Buat Asuransinya Gitu Dapat Dari Mana Dari SQL Cari Isi Dari Ngambil Dari Kolom PNG Jawab Dari Tabel Pencab Dimana Kode PJ Tanda Tanya Kode PJ Tanda Tanya Itu Ngambil Dari Mana Ngambil Dari Select Kode PJ Prom Reprisio Kode PJ Ngambil Dari Reprisio Dimana Nomor Rawat Nomor Rawat Ngambil Dari T Nomor RW Oke Kalau Kita Berarti Mau Ngambil Kode Penyakit Saya copy Dari Sini Berarti Disini Aja Kalau Tidak Copy Ketik Paramput Kurung Buka Berarti Ini Kasih Namanya Tadi Penyakit Diagnosa 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 Lalu Lalu Kita Koma SQL 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 Titik Cari Isi SQL Cari Isi Nah Berdasarkan Apa Berarti Select Kalau Kita Ngambil Select Kode Penyakit Kode Penyakit Benar Ya Kolom Kolom Select Select Kode KD Strip Bawah Penyakit KD Strip Bawah Penyakit Prom Diagnosa Pasien Where 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 Dimana Nomor Rawat Where Nomor Rawat Nah Ini Kita Samain Seperti Ini Kita Nomor Rawat Ngambil Dari Where Nomor Rawat Sama Dengan Tanda Tanya Seperti Ini Ngambil Dari Mana Nomor Rawat Komah Ngambil Dari T Nomor RW Get Text Get Text Nah Ini Saudara Saudara Seperti Ini Bakalnya Kasih Ditutup Pagi Titik Komah Oke Sip Sudah Seperti Ini Lalu Kita Masuk Ke Jasper Ya Sebenarnya Kita Tinggal Bikin Parameter Disini Nama Parameternya Adalah Diagnosa Diagnosa Oke Saya Sudah Masuk Ini Oke Diagnosanya Kode Diagnosa Kenapa Diagnosa Nanti Takutnya Ada yang Sensitive Diagnosa Kalau Ditulis Diagnosa Dalam Lengkap Itu Kalau Kode Tidak Semua Orang Kesehatan Ngerti Ya Oke Misalkan Saya Teru Disini Lalu Saya Simpan Saya Simpan Saya Simpan Saya Build Project Build Project Nah Ini Terlainnya Build Dari Sini Sukses Oke Sip Saya Coba Jalankan Di Netbin Run Oke Sudah Jalan Atau Belum Sudah Jalan Login Misal Saya Daftarin Lagi Ini Kebutuhan Tadi Sudah Input Pasien Saya Input Pasien Yang Kedua Pasien Yang Kedua Misalkan Nama Pasien Adalah Inces Cobanya Oh Sorry Ternyata Lagi Dalam Masa Perawatan Coba Pasien Yang Lain Ari Cip Oke Saya Masukkan Diagnosa Dulu Input Data Diagnosa Dimana Ya Saya Masukkan Di sini Yang Cepet Double Nomor Rawat Masukkan Diagnosa Misalkan Diagnosanya A01 Divoid Fever Lalu Saya Masukkan Obat Sembarang Aja Obat Yang Penting Blankor Masuk Oke Yes Saya Simpan Nah Di sini Lembar Pemberian Obat Bukan Blankor Resep Lembar Pemberian Obat Lembar Pemberian Obat Sip Masuk Diagnosanya Oke Sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kampik